Apa itu mengulas untuk spek dari senapan PCP Predator Phantom Black Army Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras Berjumpa lagi dengan saya Erton GM di channel Delta Air River Oke sobat berdeler gimana kabarnya Semoga sobat berdeler baik-baik Semoga sobat berdeler selalu berikan semangat untuk bekerja dan berburu pastinya Oke sobat berdeler kali ini saya akan mengulas untuk spek dari senapan PCP Predator Phantom Black Army V2 Ini yang model terbaru dari Phantom Perbedaan nanti apa kita akan bahas untuk di video selanjutnya ya Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, share, dan subscribe juga di channel Delta Air River Oke sobat berdeler kita masuk ke dalam spesifikasi terlebih dahulu Untuk bagian yang kita bahas terlebih dahulu ada laras Laras ini panjang 60 cm umum seperti senapan yang lain Terus untuk OD serombongnya ini OD25 Dan sudah ada varian lubang atau Biasanya menyebutnya itu laras hulu Dan untuk cincin laras sudah ready Habisnya tabung sobat berdeler kita turun ke tabung Tabung ini volume 500 cc Model bocap atau tabung botol kecap ya atau disingkat bocap Dan untuk tabung ini sudah PNP regulator Berarti sobat berdeler tinggal memasak saja kalau membeli regulator Dan untuk manometer ready di sebelah kiri fungsinya untuk melihat tekanan angin yang ada di dalam tabung Dan untuk pengisian angin menggunakan mini kupler Aten ya Dan untuk laras maaf kita kembali ke laras Laras ini bahannya baja merek Zumaja Dan untuk chamber kita bahas ke chambernya Chambernya ini model monoled dan bahannya T661 Eropa Dan untuk model chamber lebih bagus daripada yang predator phantom biasa Yang F2 ini ada varian kaca atau micanya di bagian mesin trigger Berarti menambah tampilan atau menambah keeleganan dari senapan ini Keren banget Dan di bawah chamber juga ada kayak lubang-lubang Ya ini di bawah apa Saya lupa namanya itu Di sini ya sobat berdeler saya tunjukkan di sini Itu ada varian lubang juga Itu lebih memperbagus tampilan dari senapan ini Mirip seperti Glory lah ini Dan untuk rail mountingnya itu rail mounting standar bawaan pabrik Sobat berdeler dan seumpama sobat berdeler ingin memasang rail mounting PKT ini Yang lebih besar itu juga bisa Untuk yang rail mounting tambahan itu dilepas dulu Baru dipasang ke rail mounting yang langsung ke chamber Dan kita ke belakang bahas ke belakang yaitu di setelan power Setelan power itu setelan power itu ada di sini bukan setelan power Jadi power itu ada di sini ini untuk mengatur power yang keluar dari senapan ini Untuk berburu small game medium atau big game Dan untuk popornya ini popor tarik di sini sobat dulu sudah bisa ditarik seperti ini Nah ini bisa ditarik kan Ini untuk ngepas nih Kalau popor jauh ini tuh ngepas nih Bunda ini sobat berdeler bin sampai nyaman untuk menembak itu gimana Kalau kurang panjang tinggal ditarik di kunci Itu pas sesuai yang sobat berdeler ingin kan Dan untuk jarak akurasi dari senapan ini Itu kurang lebih 30 meter Dan untuk jarak jangkauan ini kurang lebih di 100 meter Dan senapan ini sobat berdeler itu modelnya keren tampilannya juga keren ya Ini yang membedakan di chamber kayaknya Membedakan seperti sama yang membedakan dengan predator phantom yang biasanya itu di chamber Dari model chambernya Ini lebih bagus menurut saya sobat berdeler ada varian warna merah Berarti merah hitam perpaduan menjadikan senapan ini lebih elegan daripada yang warna hitam biasanya Menurut saya seperti itu Dan untuk sobat berdeler mungkin nanti yang ingin membeli senapan harganya cukup terjangkau banget Sekitar ini saya kasih reng-rengan atau ancer-ancer saja sekitar 1.4.700.000an Itu sekitar segitu Nanti kalau sobat berdeler ingin tahu harga pasnya full setnya berapa Tinggal chat ke JS kami Nanti sobat berdeler akan diberi tahu untuk harga pasnya berapa Dan kalau sobat berdeler ingin nambah pompa juga bisa Nanti ikut dengan JS kami Ini nomor HP JS kami sudah dicantumkan di video ini Tinggal chat pilih salah satu Telepon juga bisa Video call juga bisa Dan untuk cara pembayaran di Delta Air Rival ini Itu ada 2 cara sobat berdeler Caranya yang pertama itu bisa transfer lunas Transfer lunasnya kemana? Kudi sukses mulia saja ya Dan untuk COD Dan untuk yang kedua itu bisa COD CODnya itu bisa tapi belum di seluruh wilayah Indonesia Dan kalau saya bisa memberikan saran Yang lebih baik bertransaksi dengan transfer lunas saja Di jamin aman dan amanah sobat berdeler kami itu Delta Air Rival ini adalah anak catong dari GS SPOT Indonesia Sudah banyak banget konsumen kami di pulau Jawa atau di luar pulau Jawa Makanya dari itu kami kalau ingin menipi itu kan yang gak ada Kalau sebetulnya ragu-ragu kami sudah memberikan garan satu bulan Kami juga biasanya itu CS kami menunjukkan Apa itu sertifikat perusahaan atau data Kaya bahwa kami itu resmi gitu loh Untuk membuktikan bahwa GS SPOT atau Delta Air Rival ini Resmi bukan toko online senapan yang tipu-tipu bukan Seperti itu Makanya kami berani menyarankan transfer lunas Seperti itu Oke terima kasih banyak sobat berdeler Bila ada kata-kata yang kurang berkenan Saya terima kasih Mohon maaf Dan jangan lupa Untuk like share dan subscribe juga Di channel Delta Air Rival Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Satu Nala Terima kasih telah menonton